Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Asim Bagaimanakah rasanya dikeluarkan atau diusir ketika sedang melakukan dakwah? Tentu saja yang tahu adalah orang yang pernah merasakan momen itu Sebagaimana yang dialami oleh Haikal Hasan beberapa waktu lalu di Malang Haikal Hasan menurut berita yang berkembang diusir dari kegiatan ceramahnya Haikal Hasan menolak bahwa dirinya diusir Sementara itu pihak yang mengusir Haikal Hasan justru mengatakan Jika kota Malang tidak mau dikotori dengan radikalisme Konon yang mengusir Haikal Hasan adalah pemuda Pancasila Alasan mereka mengusir Haikal Hasan adalah Mereka menginginkan Malang sebagai kota damai Dan tentram untuk semua agama Agaknya pihak yang mengusir Haikal Hasan ini sudah mengamati sepak terjang Dan materi ceramah dan dakwahnya Karenanya mereka tanpa ragu untuk tidak hanya memberhentikan ceramah Haikal Hasan Namun juga mengusirnya Bagi yang aktif di dunia dakwah Pengusiran apalagi oleh komunitas yang seharusnya menjadi sasaran dakwah Mereka adalah hal yang mengagetkan dan memalukan Lebih menyesakkan lagi apalagi Pengusiran itu didasarkan pada argumen bahwa Ceramah-ceramah atau dakwah dari seorang membalik atau pendakwah Itu dinilai provokatif Dan bisa menimbulkan disharmoni di antara kalangan umat beragama Hal serupa dengan Haikal Hasan dulu pernah dialami oleh Felix Shaw Mubalek yang mu'alaf ini pernah diusir beberapa kali oleh organisasi kepemudaan Ormas Islam Hansor misalnya pernah mengusir Felix Shaw dari ceramahnya di kota Bangil Pasurwan Peristiwa yang terjadi pada tahun 2017 ini Terjadi karena Felix Shaw tidak menyempekati tiga hal Pertama Felix diminta mau mengakui Pancasila dan NKRI Kedua Felix tidak mendakwahkan khilafat dalam pengajiannya Yang ketiga Felix bersedia meninggalkan HTI Organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah sejak tahun 2017 Atas tiga hal itu Felix tidak bersedia pada ketiga kesepakatan dan dia meninggalkan lokasi ceramah Meskipun menurut pihak yang memberikan tiga hal syarat tidak mengusirnya Namun Felix merasa terusir Sugik Nur lain lagi Peristiwa ini terjadi sekitar Desember 2021 Pesantren Sugik Nur ditolak untuk dibangun di kota Malang Sugik Nur ini berencana membangun pesantren Namun warga Malang tidak bisa menerima kehadiran pesantren yang dia akan bangun Sugik Nur berusaha untuk menemui warga yang menolaknya Bahkan MWCNU mencoba menjadi jembatan agar warga penolak mau bertemu dengan Sugik Nur Namun tetap saja warga menolaknya Halid Basalamah juga pernah ditolak kehadirannya di Sidoarjo Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 juga Basalamah diusir dari daerah yang mayoritas NU Ini karena ceramah dia dianggap penuh dengan kebencian atas madhab Islam lainnya Isi ceramahnya menimbulkan reaksi dari kelompok yang dijelekannya Masih banyak lagi para penceramah yang ketika menjalankan misinya Justru ditolak oleh kaum yang mereka anggap harus mendengarnya Beginilah memang Yang terjadi apabila si penceramah yang tidak bisa membawa diri Dan sekali lagi memiliki perbedaan dengan kelompok mainstream Islam Tidak hanya berbeda namun seringkali ceramah-ceramah model ini semakin melempar api panas yang mudah membakar Apalagi itu memang ditujukan untuk menyerang keyakinan tertentu Ada yang berpendapat jika seharusnya pengusiran tidak perlu terjadi Cukup dengan menasihati atau membuat kegiatan yang setara Ceramah dibalas ceramah atau ngaji dibalas ngaji Perseorangan dibalas perseorangan dan lain sebagainya Cara demikian pasti sudah pernah dilakukan berkali-kali oleh masyarakat Ya sebut saja masyarakat merasa terpanggil untuk menjaga wilayah mereka Dari kemungkinan terjadi polarisasi akibat ceramah keagamaan yang provokatif Mereka anggap cara lain dialog sudah dilakukan namun tidak efektif Maka cara menolak kehadiran si penceramah atau membalik inilah yang mereka lakukan Sebagaimana hak untuk penceramah untuk hadir Maka hak masyarakat juga untuk tidak mau menerima kehadiran si penceramah atau si membalik ini Balik lagi pada Haikal Hasan Pengusiran dirinya ini pasti tidak disadarinya Biasanya pihak yang diusir menyalahkan pihak yang mengusir Jika dia memiliki kapabilitas bernegosiasi dengan masyarakat sekitarnya Maka mungkin dia bisa melanjutkan ceramahnya Dakwah di masyarakat memang tidak mudah Apalagi jika itu terjadi di wilayah di mana masyarakatnya itu Memang sudah mengetahui sisi yang mereka pandang Tidak cocok dengan keagamaan mereka Mereka masyarakat yang mengusir Haikal Hasan pasti sudah memiliki hitungan-hitungan tersendiri Sudah barang tentu sebelum komunitas tempat mengusir Haikal Hasan Mereka pasti sudah mempelajari lebih dulu tentang pihak yang mereka usir Bahan-bahan sudah mereka kumpulkan Itu hal yang pasti Ini artinya pengusiran Haikal Hasan sudah barang tentu adalah hal yang nampaknya sudah mereka pikirkan sebelumnya Pada sisi lain para pencerama sebagaimana Felix, Basalamah dan sebagainya Tidak mau atau merasa tinggi hati untuk berintropeksi pada diri mereka sendiri Kira-kira apa yang menyebabkan mereka ditolak kehadirannya Harusnya mereka melakukan itu dan senantiasa muhasabah Senjata yang biasa dipakai Mereka sedang berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar Masalahnya mereka terkadang sudah memposisikan diri Bahwa diri mereka lebih tinggi daripada yang diceramahinya Sehingga ketika mereka terusir Sekali lagi pihak yang disalahkan adalah pihak yang mengusirnya Bercermin nampaknya cara yang terbaik Agar para pendakwah dan penceramah bisa memperbaiki konten dan materi dakwah mereka Terkadang para mubalek dan penceramah ini menganggap bahwa Masyarakat yang didakwainya dianggap kumpulan orang-orang yang bisa diceramai begitu saja Mereka anggap masyarakat harus menerima apapun yang mereka sampaikan Bagaimana bisa menerima jika apa yang mereka sampaikan itu bertentangan dengan keyakinan masyarakat sehari-hari Rata-rata dari pengusiran para penceramah atau mubalek yang provokatif itu adalah terbelakang kehidupan yang penuh toleransi dan kerukunan umat beragama Selama ini jika terjadi pengusiran penceramah seringkali disalahkan Karena setiap orang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka di ruang publik Jika kita tersinggung mari buat yang senada untuk menandinginya Hal seperti ini ada benarnya Namun sekali lagi audien atau masyarakat memiliki cara sendiri untuk menilainya Bahkan kadangkala tidak terduga sama sekali oleh orang atau pihak yang diusirnya Sebagai catatan pengusiran nampaknya tidak pernah menjadi bahan pelajaran bagi pihak penceramah dan mubalek Padahal setiap saat mereka berceramah Mereka minta untuk pihak yang diceramai agar melakukan intropeksi diri Mengapa itu sulit terjadi pada penceramah-penceramah seperti Felix Yau, Haikal Hasan, Basalamah, dan lain sebagainya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!